ini ini jemaat sudah siap sambil peka lagi tabang biar ketertokan aku ah oke banyak yang tadi ya bang oh bang aku mau bertanya nanti ya ya gak apa-apa itu siap itu ya ya aku sudah tunggu dulu bang tunggu dulu bang nanti kalau abang buat itu enggak ada nanti ada yang sama aku takut-takut apa sih itu gak jelas Hai apa nanti siapa tahu abang masukkan aku jadi masuk aku ke dalam mimpi abang jadi takut-takut eh aku udah punya istri ngawur aja aku udah punya istri satu punya anak dua enggak nambah lagi istriku cuma satu jangan eh jangan kau kira aku tuh setia satu istri Oke itu jangan naksir kalau itu aku sudah punya istri oke itu oke itu dengarkan saya itu kamu sudah kalah ngomong satu putaran lagi atau ini sampai selesai apa-apa ini mesi Oke itu Hai ya Matus 7 ayat ke-15 waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak as yang tidak asli yang datang kepadamu dan mereka menyamar seperti domba pertanyaan saya itu siapa nabi palsu yang datang kepada para murid jajah jawab itu Hai nabi Muhammad nyawur aja nabi Muhammad mana ada hidup yang eh ini enggak papa itu dengarkan ya aku luruskan itu ya jadi di catat itu kau punya pulpen enggak itu enggak usah di rekam otaknya itu nanti semua Bang loh catat itu biar kau tidak lupa itu macam mana pula ku ini toh dicatatlah tunggu-tunggu ambil pulpen iya di catat kau itu aku ini penginjil sekolahnya dia tidak gratis macam mana pula kau tidak catat nanti kau lupa ayo diambil pulpennya macam mana pula kau ini Iya ambil tunggu-tunggu ambil iya iya habirlah dan guru itu harus sabar marah 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 iya siap-siap-siap kalau guru nggak sabar itu biasanya guru swasta tunggu-tunggu oh iya iya nggak apa-apa ayo teman-teman ya kita kalahkan dia dia sudah tertarik dengan pengajaranku aku sudah datang oke itu catat matius 7 ayat ke-15 itu dicatat ini namanya belajar online iya belajar online ya itu coba itu buka matius 7 ayat ke-15 saya hafal ayatnya kata Yesus waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dan mereka menyamar seperti domba itu tahu nggak definisi domba itu apa itu domba eh maaf karena aku kalau soalnya ya domba itu maksud aku domba di dalam terminologi teologi iman Kristen domba itu apa itu ya kalau domba hewan ya semua orang tahu demba itu hewan macam mana pula kau ini Kristen tak tahu itu domba apa itu domba itu domba itu kan pernah katakan kau itu catat baik-baik biar kau paham domba itu adalah pengikut Kristus kok bisa domba pengikut Kristus kata Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada bangsa Israel jadi domba itu adalah manifestasi dari pengikut Kristus catat itu nanti kalau tidak percaya apa yang aku katakan nanti tanya pendeta kau kau suka ke gereja atau tidak itu maka sekali bang karena saya sekali macam mana pula kau ini Kristal berarti kau ini tahu Kristal kau ah tak bisa adalah pertanyaan kau kampung bukan karena kita sering pergi ke gereja jadi pengikut Kristus adanya orang sering gereja tapi imannya tindeskipun macamana bahasa aku itu ya itu Oke itu, jangan perhatikan komen, perhatikan pengajaran evangelis terkemuka se-Indonesia Perhatikan Ini saya mau pulang sebetulnya, tetapi karena saya mewartakan Injil Dan itu sudah tertarik dengan penginjilan saya, saya lanjutkan Itu, domba itu adalah manifestasi dari kekristenan Tahu manifestasi atau tidak? Jangan-jangan tidak mengerti manifestasi Oke, nah di dalam Matthew 7 ayat ke-15 disebutkan Waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli, yang menyamar seperti kristen Yang datang kepada para murid, pertanyaan saya Siapa nabi yang tidak asli, yang mendatangi para murid Yesus, jawab Iblis Ya Allah Orang, orang Ya orangnya Iblis banget, jadi macam mana, itunya aku tahu Siapa, yaudah, siapa, siapa orang Iblis itu, siapa? Yang mendatangi para murid Jawabannya, kisah para rusul 13 ayat ke-1, catat itu 31 ayat ke-1, ayat ke-1, catat itu ditulis apa ayahnya kau ada Alkitab tidak kau ambil dulu Alkitab kau dibuka biar kau baca itu ayo segera kau sudah kalah dua kali enggak papa kau buka aja kau ambil saja itu Alkitab dibuka dibaca kau tinggal di gereja Alkitab kamu ha tinggal di gereja Alkitab kami ya Allah nih aku bukakan ya iya bukalah bukamu mengasa kau ini enggak pernah ke gereja mungkin aku pergi ke gereja sana mengambil itu udah gelap ini nih itu lihat Hai perhatikan ini nih kau baca itu bisa kebaca nggak itu coba baca itu pada waktu itu dalam jemaat di Antiochia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Bernabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahim yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodis dan Saulus nah jadi nabi yang tidak asli ini adalah nabi yang mendatangi para murid tidak ada di dalam sejarah Alkitab ada nabi yang tidak asli yang mendatangi para murid kecuali Saulus tahu enggak Saulus siapa Saulus ciptaan Tuhan iya Saulus itu tahu siapa Saus nama lain dari Saulus siapa Saulus nah jadi nabi palsu itu sih Paulus yang mendatangi para murid dicatat 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 iya nabi palsu adalah si Paulus dicatat nabi palsu adalah si Paulus Hai mau nabi palsu adalah si Paulus iya catat Bang mana ada mana ada bang di dial kitab si Paulus yang yang ada Paulus nabi palsu adalah Paulus Hai habis dong hati aku pinter sikit Bang hahaha 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 ya Allah lucu kali kau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lucu kali kau itu jadi mau bertanya-tanya oke oke boleh apa jadi si Paulus itu dari si Paulus itu lahirnya tanggal berapa nggak pertanyaannya nggak penting itu macam-macam mana jawabannya di dalam kisah parotu eh ini aku aku kasih tahu nih di jawabannya di dalam di dalam mana di dalam satu korintus pasal 4 ayat ke-6 Hai satu korintus 4 ayat ke-6 Hai apalah itu apalah itu bunyinya jangan melampaui dari apa yang tertulis jadi tidak ada tertulis desa ke-7 aduh apa tuh eh kok bidek ada kok bidek sinyal kau jelek itu Ayo Aku kan percaya jadi karena aku percaya simsalami bracadabra sinyalnya bagus hub oke jadi oke karena ada imanku jadi Nabi palsu itu apa pertanyaanku apa tadi dibilang disitu satu korintus empat ayah enam jangan melampaui apa yang tertulis jadi kutanyalah sebelumnya sama Abang kenapa Abang bisa tahu itu semua karena saya mengikuti roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus Yohanes 1613 dari mana maksudnya coba dulu jadi begini Yesus itu menjanjikan Nabi yang akan datang yang akan menyampaikan segala sesuatu Nabi itu bernama Muhammad di dalam Yohanes 1613 jadi kalau di dalam kisah Pak Rosul 13 ayat ke-1 Yesus mewanti-wanti Nabi palsu yaitu si Paulus tapi Nabi yang asli namanya Muhammad di dalam Yohanes 1613 dalam bahasa Ibraninya ruaha emet Ahmed 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 Ahmad begitu coba kau buka itu dicatat 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 Yohanes 1613 Hai Hai jatuh gospel Yohanes 1613 Hai ayat lebih banyak jok belakang dulu sekali lagi guru Ah apa aku yohannes yohannes pasal 1613 yohannes pasal 16 ayat ke-13 sudah loh nih gua tunjukkan datanya ya biar lu paham lu dari protestan apakah tolong keluar ini ya eh itu lu protesta nampak katolik itu protestan Oh kenapa lu nggak pernah ke gereja itu siapa bilang aku nggak pernah ke gereja sering aku ke gereja Bang coba lu baca itu tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Oke siapa dia itu biasanya itu datang dari mimpi Bang enggak di sini diceritakan tetapi apabila dalam bahasa ibraninya itu ruaha emet Ahmad ehmed saya tunjukkan dalil Qurannya yaitu ya di dalam agama isteri ada papa takut kan dibilang apa tadi ahah sekarang masa jadi aku tanya ada nggak skubidu papap apa tuh skubidu papap gak paham oh itu itu namanya skubidu papap bang bang oke 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 di dalam Qur'an dikatakan begini itu awdubillahiminasyaitonirojim catat-catat itu QS 61 ayat ke-6 catat biar kau tahu Qur'an Qur'an surat ah Qur'an surat aku kan kristin oh ya udah ya udah ini aja deh ini aku masih pintar aku susu bang ya ya nggak papa nggak papa nih dibaca ayat ke-12 nya itu dari ayat ke-12 ya itu ya Nito coba baca dari ayat ke-12 ayat ke-12 masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya terus 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 tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hati hal hal-hal yang akan datang oke roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri siapakah dia? siapakah dia? iya siapa dia? dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan namanya Ehmet emet kebenaran Ahmad yang terjuji bukan yang amit kudasai bukannya yang amit kudasai aku tak ngerti bahasa Batak jangan kau ngomong aku dengan bahasa Batak macam mana pula kau ini karena ada itu ya amit kudasih ya amit kudasih oh amit kudasih ahmet ahmet ya amit kudasih oke langsung ke sini lagi eh langsung lagi kata Yesus dengarkan kau itu ini guru yang baik gembala yang baik harus didengarkan kau macam mana pula kau ini masih banyak eh masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya tetapi apabila ia datang yaitu Ahmad Muhammad ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran itu kalau Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya ada kebenarannya ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran sebentar itu itu sebab ia sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri itu Nabi Muhammad tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang nah kalau bukan Nabi Muhammad saya tanya siapa di situ itu jawab nah Nabi apa sih pertanyaannya gak tahu Yesus menjanjikan Nabi asli yang bernama Ahmad Muhammad sekarang saya tanya kalau bukan Nabi Muhammad siapa yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16.13 jawab siapa siapa enggak jangan bercanda kau itu macam mana pula kau karena gak tahu oh si Ahmad ya lu catat sekarang Yohanes 16.13 adalah Ahmad atau Muhammad coba dicatat biar nanti menjadi jejak digital dicatat Yohanes 16 ayat ke-13 adalah Yohanes 16 ayat ke-13 wah bunyinya Yohanes 16.13 ya kayak gitu ya kayak gitu lah bang mengajarikan ah makanya guru makanya aku bodo bodo aku bang makanya jangan keterima orang bodo bang makanya jangan jangan ya Yohanes 16.13 dicatat dicatat Yohanes 16.13 adalah saya pelan-pelan ya gospel Yohanes pasal 16 ayat ke-13 udah dicatat belum udah lho adalah Nabi Muhammad klik Nabi Muhammad kalau kami Yesus Kristus orang Batak iya kalau Yesus Kristus buat bangsa Israel Matius 21 ayat ke-11 catat Matius begini bang aku ada ayat kitab Matius 21 ayat 22 dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerimanya cobalah dulu bang terangkan apanya maksud dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerimanya coba dulu bang jelaskan dulu itu apalah itu arti dari ayat kitab 21 ayat 22 coba dulu bang sebentar ya sebentar 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 ya Matius nih coba kamu lihat tamu catat Matius 15 ayat ke-24 matius 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 ayat 24 itu yang ada di layar itu catat matius 15 ayat 24 apa itu bunyinya coba 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 dibaca umat israel umat israel atau umat indonesia umat indonesia umat indonesia lagu berarti yesus bukan untuk kamu nah sekarang saya tanya siapa pintaku itu itu ayat yang kau imani matius coba nanti kamu catat nanti cek di dalam alkitab kau gak percaya macam manapun ini di israel jadi macam mana di indonesia berarti yesus gak sama amu semuanya sama amu jadi apanya kupilih iya jadi yesus itu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat israel itu ini umat batak jadi bukan untuk itu yang untuk itu itu nabi muhammad paham kenapa ini saya jelaskan jadi di dalam matius 15 ayat ke-24 yesus itu hanya untuk orang israel pertanyaannya itu orang israel atau orang batak halak batak israel banyak kali pilihan mu bang aduh ya sudah gini aja itu halak batak atau halak israel halak batak lah berarti yesus bukan buat itu yesus itu umat nabi muhammad sekarang itu mau masuk surga apa enggak aku enggak aku bang enggak bisa aku bilang aku mau masuk surga atau enggak karena aku kan belum pernah mati yaudah sahadat mau itu ashadu mau enggak ashadu coba enggak mau aku aku kristen tapi tapi yesus bukan untuk kristen sekarang saya tanya sejak kapan yesus beragama kristen kenapa itu kristen dia datang ke muka bumi ini sudah ada bang agama yesus tidak pernah kenal kristen tapi kenapa itu jadi kristen saya tanya ya karena dari nenek moyang kami dulu ya berarti itu agama nenek moyang bukan agama nenek moyang tapi kan abang juga kan gitu dari mana abang bisa jadi islam itu adalah buatan dari Allah surat al-ma'idah ayat ketiga jadi ketika islam dihadirkan nabi muhammad sudah tahu sekarang itu beragama kristen apakah yesus juga beragama kristen halo dijawab tuhan itu semua punya agama tuhan itu bukan cuma agama kristen agama islam tuhan itu semua yang menciptakan semua agama jadi gak bisa kita bilang kalau tuhan itu agama kristen agama islam karena tuhan yang menciptakan semua agama oke sekarang saya tanya itu 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 Tuhannya siapa Tuhan Allah Bapak anak roh kudus dimana sekarang saya tanya apakah Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah Bapak anak dan roh kudus ya kayak gitulah dari yang kami pelajari dari Alkitab nah berarti itu gak pernah baca Alkitab coba sekarang itu catat Markus 12 ayat ke 29 ya udah dicatat belum coba lihat catat coba lihat catat tanya tapi abang bilang tadi ada kepercayaan se se biji sawit masa aku gak percaya abang ku tulis disini berarti abang tidak percaya sama aku berarti semua dari tadi itu 0 oke gak apa deh itu sekarang baca itu oh mantap sekarang baca itu kalau itu menyembah Bapak dan roh kudus ternyata Yesus menyembah Allah coba baca Markus 12 ayat 29 coba dibaca hukum yang terutama ialah dengar lah hai orang islam Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Isa nah ternyata Tuhannya Yesus yaitu Allah pertanyaan saya kenapa itu menyembah roh kudus sementara Yesus tidak pernah menyembah roh kudus kenapa ayo nah loh apa tidak tahu pokoknya pertanyaannya gitu Yesus tidak pernah menyembah Yesus tidak pernah menyembah roh kudus kenapa itu menyembah roh kudus Yesus Tuhannya Allah kenapa itu Tuhannya Yesus ini baca itu lagi ya dibaca lagi biar itu dapat hikmat dibaca coba itu baca yang dibiru baca yang atas atau yang di bawah yang atas yang tengah yang atas hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang selai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa lalu baca ayat ketiga duanya yang biru ayat ketiga dua lalu kata lebih enggak lalu ahli Taurat itu kepada Yesus tepat sekali guru benar katamu itu bahwa di Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia nah jadi Tuhannya Yesus itu adalah satu karena di dalam bahasa Ibrani ada namanya Semhagub Semhagub untuk orang yang ketiga adalah Hu tidak ada yang lain kecuali dia bukan tidak ada yang lain kecuali mereka tetapi disini mengatakan tidak ada yang lain kecuali dia yaitu Allah kenapa itu menyembah Yesus sementara Yesus punya Tuhan yang bernama Allah nih satu lagi sekarang baca itu dicatat oke bentar lagi satu lagi satu lagi itu catat iya matis 4 ayat 10 dicatat maka berkatalah Yesus kemudiannya nyahlah Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti kepada kepada siapa kita menyembah itu saya tanya kepada siapa kita menyembah itu kepada Tuhan kita masing-masing karena Tuhan kita menurut menurut Yesus ini matis 4 kan perkataan Yesus menurut perkataan Yesus kita harus menyembah siapa itu siapa namanya disitu tadi mau saya tunjukkan lagi nah kenapa itu nah pertanyaannya Yesus menyuruh kita menyembah Allah bukan menyembah roh kudus tetapi kenapa itu menyembah Yesus dan roh kudus jawab nih saya tunjukkan lagi ayatnya nah ini coba itu lihat coba perhatikan itu nih saya biru tunggu dulu tunggu dulu kami karena karena di karena ajaran ajaran Kristen kami HKBP HKBP mengatakan aku percaya kepada Allah Bapak dan roh kudus karena itu memang sudah ada di 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 hukma HKBP kami oke tapi gini to HKBP dan ucapan Yesus lebih tinggi mana ini ucapan Injil loh Matius 4 ayat 10 itu coba itu baca lagi sekali lagi itu biar mendapatkan hikmat maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah iblis sebab ada tertulis apa itu sikit engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti tunggu bang karena inilah yang ada di apa kami bang di kewajaran Kristen kami aku percaya kepada Allah Bapak dan roh kudus dimana Yesus mengajarkan Allah dan Bapak dan roh kudus sekali lagi sekali lagi ayat 1 lagi HP saya pecah gara-gara itu sekali lagi Nito Nito dicatat Yohannes 17 ayat ke-3 ayat ke-3 Yohannes belu-belu yang kekali itu ya terus macam mananya inilah hidup yang kekali itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau kudus nah siapa Tuhan yang benar Tuhan yang benar itu bahwa Tuhanku Allahku nah disini namanya siapa Tuhan yang benar ini aku bacakan ya inilah hidup yang kekali itu bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar yaitu Allah dan mengenal Yesus Kristus adalah utusannya jadi Yesus itu adalah utusan bukan Allah kenapa itu menyembah Yesus kenapa menyembah Yesus sementara Yesus punya Tuhan yang namanya Allah mati sempat ayat 10 bang pokoknya intinya intinya dari perkataan kita semua yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan yang menciptakan itu pun Tuhan Yesus jadi tidak semua dari yang abang bilang itu memang benar ya tapi janganlah abang perkarakan Tuhan nama Tuhan Allah segala masam itu sama tapi Yesus punya Tuhan itu namanya Allah kenapa itu Tuhannya jadi Yesus sementara Yesus punya Tuhan namanya Allah yes Yesus itu bukan yang menciptakan saya itu catat baik-baik itu ya roh kudus adalah ciptaan Allah Jakaria enggak itu catat catat nanti itu buka lagi cek sendiri Jakaria 12 ayat 1 roh kudus adalah ciptaan Allah dicatat Jakaria kitab Jakaria Jakaria coba itu catat Jakaria 12 ayat ke 1 roh kudus adalah ciptaan Allah dibaca dicatat dicatat Jakaria 12 ayat 1 roh kudus adalah ciptaan Allah dicatat sinyal aku nanti ya Jakaria 12 ayat 1 roh kudus adalah ciptaan Allah waduh sinyal dia jelek ini itu kemana itu bang bang bujanda eh ini jaringan ku sudah mati bateri ku tinggal 1% yaudah mak itu nanti kalau kalau bingung DM jenis gili ya nanti kalau lihat makasih ya itu mau lihat tegodang mau lihat tegodang doop